Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan. Nah, tema kali ini adalah tentang pesan yang sebaiknya kamu dengar hari ini ya. Atau kapanpun kamu menemukan video TikTok yang juga nanti biasanya aku share di YouTube ya. Coba kita lihat pesannya apa sih buat kalian ya. Oke, oke ada satu udah mau keluar. Ada satu pertanda datang kepadamu. This is the sign. Seperti itu ya. Pesannya adalah melepaskan. Kayaknya akhir-akhir ini kalau aku buat video ya pesannya kenceng banget. Let go, melepaskan atau moksa ya. Coba kita lihat di Tarotnya. Apa sih harus kamu lepaskan? Dan apa yang terjadi apabila kamu memang melepaskan? Gitu ya, lovely. Sebentar ya, coba kita buka ya. Apa sih yang harus dilepaskan? Oke. Ya, ada suatu langkah yang sepertinya kamu berat banget untuk kamu ambil ya. Sebenarnya langkah itu adalah untuk meraih bahagiamu. Gitu, lovely. Ada energy matahari. Ada energy delapan koin ya. Dimana sepertinya apabila kamu melepaskan sesuatu yang memang bukan untukmu. Sesuatu yang sudah hilang dan kamu mengikhlaskannya. Benar-benar melepaskannya. Kamu seperti aku lihat tadi delapan koin. Kamu akan mendapatkan suatu kestabilan ya. Kestabilan di emosi kamu. Kestabilan di kehidupan kamu. Seperti aku lihat juga di temperance ini. Karena sepertinya, kalau aku lihat di sini ya, lovely. Ini ada energy sembilan pedang. Dimana sepertinya sembilan pedang ini. Energy dimana kamu kayak berat banget. Dan bisa saja ada sampai kepikiran. Gak bisa tidur gitu ya. Sepertinya sih ini dari ranah persahabatan, pertemanan. Dan lebih-lebih. Seperti di gambarkan tiga piala ini. Karena sih dia menghadirkan orang ketiga. Atau sih dia gak berterus terang dalam hubungan cinta kalian. Bahwa sebenarnya dia ini udah punya pasangan. Atau kamu yang udah punya pasangan. Jadi di sini adalah bener-bener untuk melepaskan sesuatu yang gak bagus untukmu. Yang gak cocok untukmu. Yang gak baik di depan untukmu. Kamu akan mendapatkan kestabilan. Ketenangan. Kamu akan mendapatkan hidupmu kembali. Gitu loh, lovely. Makasih banyak sudah nonton. Kasih jempol. Bye.